Berikut ini akan didemonstrasikan cara pengambilan sampel beton inti dengan cara core drill. Alat yang dibutuhkan diantaranya, mesin core drill, pompa sirkulasi, palu dan obeng minus, dan juga genset. Pengambilan sampel beton diawali dengan memasukkan mata bor ke dalam beton yang akan diambil sampelnya. Untuk mengudahkan mata bor dan alat core drill dimiringkan. Setelah dirasa cukup kokoh, alat core drill diposisikan secara tegak lurus searah beton yang akan diambil sampelnya. Seperti terlihat pada video, pompa sirkulasi yang berada di dalam ember hitam berfungsi mengalirkan air yang tertampung untuk dialirkan ke alat core drill. Fungsinya untuk mempermudah alat core drill dalam proses pengeboran dan juga menghindari mata bor agar tidak cepat aus. Setelah proses pengeboran, sampel beton diambil menggunakan bantuan palu dan juga obeng. Ada pun cara pengambilan seperti terlihat pada video berikut ini. Setelah sampel core drill diambil, selanjutnya sampel harus diberikan label sesuai dengan kebutuhan. Pada video tersebut, setiap kode memiliki arti. PL menunjukkan elemen struktur pelat lantai. JT-S4 menunjukkan lokasi pengambilan sampel berada di JT segmen keempat. Sedangkan CD1 menunjukkan ini merupakan sampel pertama di lokasi tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.